Satgas COVID-19 Kota Bogor kembali memperlakukan sistem ganjil genap. Kebijakan ini dilakukan mulai 15 Januari 2022 demi mengantisipasi lonjakan kasus virus corona varian Omikron. Antisipasi lonjakan kasus Omikron ini dilakukan pemerintah Kota Bogor dengan sejumlah cara, mulai dari ganjil genap, crowd free road, hingga pengalihan arus. Menurut wali Kota Bogor Bima Arya, kasus COVID-19 di Kota Bogor masih landai dengan total 9 pasien Demi menjaga kondusivitas ini, Satgas COVID-19 di Kota Bogor memutuskan untuk menerapkan sistem ganjil genap di 6 titik. Cekpoin ganjil genap diantaranya Bundaran Air Mancur, Rumah Makan Bumi Aki Pajajaran, Simpang Baranang Siang, Simpang Irama Nusantara atau Jembatan Merah, SPBU Veteran, dan Simpang Batu Tulis. Ganjil genap ini difokuskan bukan untuk mengurai kemacetan, melainkan demi mengurangi mobilitas warga. Meski begitu, Kopo Resta Bogor Kota, Kombes Susatio Purnomo Chondro mengatakan ada kemungkinan penempatan tersebut akan diubah sesuai dengan kondisi dan waktu terjadinya kepadatan di lapangan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!